apa sih enggak enggak berbau mistis itu biasa aja bukan biasanya itu itu terlalu keren kalau dibilang itu mistis jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya itu karyanya bagus banget tuh latih itu yang world genius kebetulan kebetulan Dinar tahu tapi kalau kenal secara langsung tidak world genius sih keren banget karyanya karena aku lihat dari mixing masternya itu sangat bulat banget dan itu kayak aku pikir itu karya orang luar terus kayak vokalannya juga itu maksudnya itu perfect banget kayak wah ini mah gila ini kayak Hollywood kayak gitu aku siap awalnya kayak gitu cuman kan di itunya ada kayak etnik Jawa ya gitu-gitu cuman kreatifitasnya bagus maksudnya dari etnik maksudnya itu dari budaya Indonesia tapi dia bisa bikin bikin di musik tretan itu maksudnya dibikin jadi kayak internasional lu ya aku sih salut banget sama world genius lanjutkan dan karyanya semoga kedepannya banyak anak muda yang berkarya seperti itu maksudnya nggak tahu ya karena kan sama negara tetangga tuh memang kayak karya-karya tuh kadang-kadang suka bentrokan terus ada beberapa kali aku baca bukan hanya world genius maksudnya youtuber yang hits juga kan mereka akui waktu itu aku baca cuman eh apa sih enggak lah nggak berbau mistis itu biasa aja bukan biasa aja maksudnya itu terlalu keren kalau dibilang itu mistis ikan itu viral kan jadi ya wajar sih bagus sih maksudnya kreatif kreatifitas dia bisa maksudnya menghidnotis banyak orang niru gaya mereka kayak gitu itu bagus marketnya dia bagus bisa diterima kalangan masyarakat luas anak muda anak milenial kan itu menyebar luasnya di anak milenial jadi aku salut banget sih buat WG itu world genius lahir teh kalau disuruh pilih dengar lagu nanti sama kekepon boneka pilih yang mana aduh world genius lah jauh walaupun misalkan menurut aku ya ini menurut aku tapi maaf ini jangan malah ya tapi se-viral-viralnya kekep pasti banyak show-nya world genius kayaknya seperti itu jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya selamat menikmati terima kasih